Intro Assalamualaikum ayah bunda dan ananda Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Serta selalu dalam lindungan Allah Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ustazah Nikel Hari ini kita akan belajar PKN dengan materi, hak dan kewajiban serta peran anggota keluarga Untuk menambah keberkahan belajar kita hari ini Mari kita awali dengan membaca doa Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilman warzukni fahma Amin ya Rabbil Alamin Nah teman-teman sebuah keluarga itu memiliki anggota itu yaitu ayah, ibu, kakak, dan adik Nah setiap anggota keluarga tersebut memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing Nah kira-kira teman-teman di rumah ada yang tahu tidak ya? Apa sih itu hak dan kewajiban? Ya betul, hak adalah sesuatu yang patut atau layak atau pantas yang kita dapatkan dan kita miliki Nah sedangkan kewajiban, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab Hak dan kewajiban dalam keluarga diwaksanakan menurut perannya masing-masing Kelua anggota inti dalam sebuah keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak Nah kira-kira menurut teman-teman peran ayah itu apa ya? Lalu peran ibu itu apa? Dan peran anak dalam keluarga apa ya? Oke kita simak materinya bersama-sama teman-teman Oke kita mulai dari ayah Ayah dalam sebuah keluarga memiliki peran sebagai kepala keluarga Nah kewajiban dan tugas ayah yaitu yang pertama mencari nafkah Yang kedua melindungi keluarga Yang ketiga menjadi imam yang baik Yang keempat menjadi panutan seluruh anggota keluarga Untuk haknya Yang pertama disayangi oleh anggota keluarga Yang kedua dihormati oleh anak-anak Dan yang ketiga dibantu oleh anak-anak jika ada kesulitan Anggota inti selanjutnya yaitu ibu Dalam sebuah keluarga ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga Kewajiban dan tugas ibu yang pertama yaitu mengurus semua keperluan keluarga Yang kedua mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman Yang ketiga mematuhi perintah ayah selama itu baik Yang keempat menjadi suri taula dan baik bagi anak-anak Lalu hak yang harus didapatkan oleh ibu Yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang dari ayah Yang kedua mendapatkan penghormatan dari anak-anak Yang ketiga mendapatkan rasa aman dari ayah Dan yang keempat mendapatkan bantuan dari anak-anak jika ibu merasa kesulitan Anggota inti yang terakhir yaitu adalah anak Anak memiliki peran sebagai anggota keluarga Kewajiban dan tugasnya yang pertama Belajar dengan giat Yang kedua membantu pekerjaan rumah tangga Yang ketiga patuh terhadap nasihat orang tua Yang keempat menyayangi orang tua Dan yang kelima membahagiakan orang tua Sedangkan haknya yang didapatkan oleh anak adalah Disayangi orang tua Yang kedua dicukupkan segala kebutuhannya Yang ketiga mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tua Lalu yang keempat memilih kebebasan dalam belajar, bermain, dan beristirahat Oke sampai disini paham ya anak-anak Tentang hak dan kewajiban serta peran anggota keluarga Nah kesimpulannya yaitu Setiap anggota keluarga memiliki peran yang berbeda Hak dan kewajiban setiap anggota keluarga harus dilakukan secara seimbang Sesuai dengan peran kita di keluarga Alhamdulillah hari ini Allah menambahkan pengetahuan kita Semoga bermanfaat bagi kita semua Amin ya robbal alamin Terima kasih ananda sudah fokus mendengarkan dan memperhatikan materi hari ini Sampai berjumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh